Kalau punya beberapa pekerjaan online yang mengharuskan untuk multitasking, kita bisa meng-gloning sebuah browser menjadi beberapa bagian. Untuk melakukannya di browser Mozilla Firefox, caranya nggak begitu sulit. Langkah yang pertama, pastikan kita telah menginstall Firefox di desktop. Kemudian pada shortcut icon Firefox, klik kanan, lalu pilih copy. Kita juga bisa melakukannya dengan menekan tombol Ctrl C, lalu Ctrl V. Duplikat shortcutnya sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, saya akan melakukannya dua kali saja. Jika sudah, beri nama shortcut Firefox yang baru. Di sini saya akan namai clone 1 dan clone 2. Pada shortcut Firefox yang utama, klik kanan, pilih properties. Di bagian kolom target, setelah tanda kutip yang terakhir, ketikan spasi, minus P. Kalau sudah, pilih OK. Kalau shortcut utamanya dibuka, akan muncul jendela untuk memilih profil penggunanya. Pilih create profile, next. Kemudian pada kolom profile name, ketikin saja nama profil baru yang mau dibuat. Untuk lebih simple, saya akan gunakan nama yang sama pada salinan shortcut yang tadi telah dibuat. Kalau mau menyimpan file profil di storage yang berbeda, kalian bisa pilih choose folder. Di sini saya gunakan yang default saja. Kalau sudah, pilih finish. Dan saya akan membuat satu profile lagi, untuk clone Firefox yang satunya. Caranya, sama saja seperti yang sebelumnya. Sekarang sudah ada dua profile baru. Untuk profile default ini, nantinya akan digunakan untuk Firefox yang utama saja. Pilih OK. Selanjutnya pada salinan shortcut clone 1, klik kanan. Pilih properties. Pada kolom target, ketikan spasi. Minus P. Spasi. Nama profil yang telah dibuat. Spasi. Strip. No. Strip. Remote. Jika sudah, pilih OK. Cara yang sama, juga harus dilakukan pada salinan Firefox yang berikutnya. Supaya nggak terlalu ribet, copy saja bagian link target pada profile yang pertama yang tadi dibuat. Selanjutnya, tempel profil link targetnya di salinan Firefox yang kedua. Lalu edit bagian nama profilnya supaya berbeda. Dan sekarang, kalau clone 1 dijalankan secara otomatis, akan menggunakan profil yang baru sesuai dengan pengaturan target. Sebagai pembeda, saya akan merubah dulu tema warna pada Firefox di profile clone 1. Saat clone 2 dibuka, maka pengaturannya masih menggunakan tema default. Saya juga akan merubah warna tema pada clone 2. Untuk mengembalikan tabelan window profile pada Firefox yang utama, setel secara default, lalu hapus minus P di bagian target pada properties. Kalau profil Firefox dibuka secara bersamaan, maka akan jadi seperti ini. Itulah cara membuat beberapa profil di Firefox. Dan seperti biasa, terima kasih.